Berita pilihan berikutnya, saudara, kabur balap liar masuk kebun. Puluhan balap liar kocer-kacir saat polisi melakukan razia balap liar. Bukannya berhasil kabur, mereka justru tertangkap karena terjebak di dalam perkebunan warga. Puluhan remaja yang melakukan aksi balap liar di jalan Arujajar, kota Bengkulu, berhamburan saat polisi menutup kedua sisi jalan yang menjadi lokasi balap liar. Bahkan karena panik, mereka sampai masuk ke perkebunan sawit milik warga untuk menghindari kejaran petugas. Namun, aksi mereka sia-sia karena jalan yang dilalui ternyata buntu, sehingga mereka tak berkutik saat diamankan polisi. Sedikit ya, 15 sepeda motor diamankan dan pelaku balap liar ditilang di tempat. Kami melaksanakan kegiatan perindakan balap liar karena sering terjadi laporan dari masyarakat terjadi balap liar di sekitar malap bukti. Kurang lebih kita mendapatkan barang bukti sebanyak 10-15 motor. Motor-motor ini kemudian disita selama satu bulan dan diambil setelah pelaku balap liar menjalani persidangan. Selain itu, mereka juga harus membayar sanksi tilang sebesar Rp2.500.000. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV.